Intro Dalam rapat kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI beserta rombongan Dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat bahwa salah satu kendala yang saat ini belum bisa tertangani adalah dana kesehatan untuk korban penjana gempa Salah satunya korban yang mengalami luka atau penyakit yang cukup parah Hal ini menjadi satu permasalahan yang cukup rumit dikarenakan belum ada respon dari pemerintah pusat terkait dana yang akan digunakan Sementara saat ini pengobatan tidak ditanggung oleh BPJS lagi Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat Nurhandini Ekadewi mengatakan bahwa secara aturan Pada saat tanggap darurat korban gempa ditanggung oleh dana DSP atau dana siap pakai yang merupakan dana yang ada di BNPB yang memang sudah ada aturannya dalam Undang-Undang Bencana Namun yang menjadi permasalahan adalah pasca bencana atau setelah tanggap darurat Pasien-pasien akan dikontrol lagi terutama pasien yang melakukan operasi dan tentu nantinya akan operasi kedua untuk mencabut pen yang diperkirakan 3-6 bulan pasien ini akan dioperasi kembali Kita menanyakan kepada BPJS karena berdasarkan pengalaman waktu di RIMA pasca tanggap darurat itu kan ditanggung oleh BPJS Nah ternyata tadi kan sudah dengar sendiri kan jawaban dari BPJS Nah ini memang ini harus keputusannya keputusan pusat kan Siapa yang nanggung sekarang ya kan Ini negara, itu kan dibilang negara harus hadir itu ini Sekarang BPJS secara aturan tidak boleh menanggung Dia tidak mau menanggung, bukan dia tidak mau Tapi secara aturan tidak boleh Masa ini ke siapa? Apakah di BNPB lagi yang pasca tanggap darurat Nah di Bementerian Kesehatan atau bagaimana? Ya otopedi-ortopedi itu? Ada berapa kemarin itu 200-an orang ya? Karena kalau total yang dioperasi itu 400-an Tapi kita perkirakan yang harus operasi ulang itu rumusnya 30% 30% dari total itu yang harus operasi ulang Itu rumusnya ya, tapi mungkin bisa lebih, bisa kurang, lebih kurang Dari hasil rapat, Dinas Kesehatan meminta kepada Gubernur Mengenai solusi sementara Sembari menunggu keputusan dari pemerintah pusat Yaitu untuk dana kesehatan korban bencana gempa ini Akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Gubernur setuju dikarenakan hal ini berbicara masalah masyarakat NTB sendiri Yang artinya rumah sakit memiliki dasar menggratiskan pasien terdampak ini Hingga ada keputusan dari pemerintah pusat seperti yang dibicarakan Adapun perhitungan jumlah dana kesehatan ini mencapai sekitar 2,5 miliar rupiah Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati, KET TV Terima kasih telah menonton!